Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semuanya berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Teguh YMI Oke di video kali ini saya mau menjelaskan peralatan apa saja yang dibutuhkan buat motorvlog ya Bro dan sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like comment and subscribe dan ketuk tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru tentunya Oke langsung saja ke inti pembahasannya apa saja alat yang dibutuhkan untuk motorvlog ya Bro dan ini dia alatnya nah ini dia alat-alatnya yang pertama kalian harus mempunyai action cam yai 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 di luar sana sudah banyak itu action cam yang dijual bebas di toko online dan action cam yang yang saya gunakan ini merk B Pro 5 second tapi buruk tapi kualitasnya masih jos tentunya kemudian yang kedua adalah casing action cam kalau ini khususkan untuk yang anti air ya Bro kalau ini yang enggak ini yang biasa dan yang terakhir adalah kemendulinya Bro dan sudah ditengkapi dengan audio check ininya splitter dan jika kalian tidak mempunyai action cam kalian bisa menggunakan cara lain dengan menggunakan smartphone cuman dengan menggunakan smartphone akan lebih berbahaya ya Bro karena harus ditaruh di depan helm bisa jatuh atau bisa diambil orang ini lebih beresiko mungkin lebih baik pakai yang action cam action cam yang saya gunakan ini fiturnya masih kurang ya Bro karena belum ada input audionya jadi harus kita akali sendiri jadi antara si video dan suara nanti kita terpisah ya Bro jadi saat pengeditannya nanti video di dalam memori ini kita timpa dengan suara recording dari HP ini pintar-pintarnya biasanya kita mengedit ya Bro di setiap pembelian ini biasanya itu sudah ada satu paket ini di biasanya dan sudah ada bracket-bracketnya seperti ini dan ini juga tidak kalah pentingnya Bro hasil video yang kita rekam hasil suaranya yang baik itu tergantung ininya ya Bro kalau kita tidak menggunakan ini sudah pasti video ini akan jelek sekali dan yang terakhir palet yang kita butuhkan adalah helm tentunya Bro ini dia helm yang menggunakan ini adalah helm RC7 ya Bro ala ala mas rosi dan untuk penempatan kameranya saya sudah menempatkannya di depan ini bro ini sudah saya bawa kenceng ya Bro sesuai selera saja biasanya ada yang di samping atau di atas semangat lebih baik di depan saja Bro lebih aman kemudian sampai ya Oh ya Bro sebenarnya untuk action cam ini bisa kita modifikasi sendiri untuk input audionya ya Bro cuman ini belum saya modifikasi niatnya saya modifikasi sendiri cuman menunggu barangnya belum sampai jadi ya kita review ini aja dulu mungkin hanya itu saja ya Bro yang perlu saya sampaikan dan apabila dalam video ini ada kata-kata yang kurang pas atau kurang baik mohon kritik dan sarannya ya Bro agar membangun channel ini lebih baik lagi dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini semoga di video saya ini bisa memberikan sedikit wawasan dan motivasi untuk para penyoutuber penyoutuber memulai ya tentunya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time oh iya Bro satu lagi jangan lupa Madang 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 sub indo by broth3rmax